Oi! Pak Mirari Cari Bidikan Dispect Saksikan Reaksion Lagu Pak Mirari Di Black Coffee in Studio Underground Music Reaction No Action No Reaction Salam Dari Gombong Oi! 食堂 !! !! !! !! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati black coffee in studio underground music no reaction no reaction kita akan terus menampilkan band-band underground se-indonesia dan mancanegara ya jadi jangan sampai kita teman-teman itu ketinggalan kita tetap konsisten bakalan ada selagi kita masih ada waktu dikasih sempatan sempatan dan sibukan diantak-ibuan masing-masing walaupun ada jeda-jeda sebentar itu karena kita lagi mempersiapkan mempersiapkan padahal kita tetap mantau kalian-kalian yang ada disana kita gak kemana-mana ya eh buka dulu ya eh udah 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 baru sebentar lupa faktor U begini kawan-kawan dalam episode ini ini ada yang spesial nih ya enggak bener cara pribadi ini jujur aja ya enggak agak ini ya agak baper gue kalau ini cara bersalah band ini ya karena band ini berasal dari kota dari kota dimana moyang gue disitu ya enggak kalau gue agak tadi udah tau Hengki dari mana mungkin kalau penonton yang menikmati acara kita kan belum tau ya ya Hengki ini berasal dari gombong apa itu kalau ada pepatahnya itu gombong kebumen kebumen jangan sombong men itu 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 maksudnya disini kemarin gue kebetulan sempat ketemu sama band asal kota bongong wuh namanya apa ya nama bandnya yang gue mau ini kita mau ini di sini ya Johnny Miligram Eastbank JMIB JMIB wuh ini dong berarti lain nih kayak kalau jadwal oke satu doangnya hahahaha kita dikirim lagi tuh was waa xl udah dengerin tuh John saya M Josie L kalau ada warna merah apa apa hahahaha jangan 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 laku laku jangan laku jendak om John jadi salam salam buat om John ya salam salam buat om John ya om John buat siapa lagi yang buat Rianto 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 Rukman Mas Lukman Mas Lukman Mas Kuput ya Mas Kuput ya Kuput juga tapi dia gak main dia salah satu officialnya dia official ya Kuput itu manajemennya kan dimana ada cerita apa ya tentang BMIB disanaing nyalain dulu asli lo berapa hari disanaing ya cuman gak nyampe seminggu lah begini jauh bicara soal Johnny Milligram Isbeck ada kaitannya dengan nama Milligram nah iya aku tertanya itu dan ada kaitannya dengan Johnny gitu jadi nama Johnny Milligram Isbeck ini filosofinya agak unik hmm di era-era akhir 90-an atau awal-awal 2000-an ada salah satu band namanya 12 Milligram 12 Milligram awalnya awal pokoknya band underground ya dia juga gak jauh-jauh genrenya oh iya tapi pada ketika itu seiring waktu berjalan mungkin mereka sibuk jadi tidak begitu eksis kehidupan nasib masing ya ada mungkin ada naik turunela ya apalagi 1990-2000 awal itu kan masih masih rame-rame itu ya gitu mungkin 12 Milligram ini termasuk salah satu print juga disini sana ya disana yang gue tau ada band Gato Loco ada dan ini juga masih satu irisan-irisan juga ada kawan-kawan masih satu sirka ya jadi dia 2010 ya terbentuk ya nah terbentuknya begini itu disitu Johnny suka dapet telepon dari kawan-kawan di daerah di daerah dari daerah dari Johnny ini nama orangnya? ya Johnny ini vokalisnya 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 jadi di doa Johnny Milligram makanya disebutnya Johnny Milligram Johnny Milligram karena dia telepon sama temen-temen sering ditanyain Johnny kemana Johnny kemana akhirnya Johnny mana aja lu? Johnny dari luar daerah disana mainnya daerah gak main kecamatan gak main kelurahan kalau kecamatan tentu aja kita mainnya di daerah santar-santar promisi ya di era-era itu akhirnya Johnny tertutus lagi bikin band lagi nama bandnya jadi Johnny Milligram is the end jadi Johnny Milligram udah kembali udah kembali karena dia teleponin mulu ya tanya-tanya Johnny yang ngendik ya Johnny yang ngendik ya iya kan oh no gitu kalau ada yang ada yang pakumul apa teleponin aja ceritanya kayak gitu lalu terbentuklah 2010 nah itu personionnya personion pertama personion pertama Johnny Vokal Johnny Vokal sebenarnya Vokal itu tadi gue pikir namanya Johnny Rianto iya ternyata Johnny dan Rianto wah berdua ya dua orang nah ganti-gantian lah ya saling singolong gitu kan drumnya Bayu drumnya Bayu di 2010 adik adik bass nah ada kadi gitar gitar satu gitar dua adik ada wahid ada wahid band ini sifatnya kekeluargaan juga dong iya kekeluargaan tapi belakangan ini update terakhir eh suka bergantah ganti apa ya personil biasa lah kalau kayak gitu ya kan biasa nah sekarang posisinya si Lukman Dibas Lukman Dibas Bayu itu pada beberapa waktu lalu sempat gak di Johnny Milligramis deh nah sekarang banyak band ini ya sekarang ada banyak lagi Bayu itu itu influensinya main-main lagu-lagu metal biasanya gitu ya tapi di kolaborasi jadi bagus lah biasanya kan lalu ada inspirasi yang bagus juga gitu ada bisa buat VCA mau dia suka musik apa kalau di band ini kan disatuin 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 ini yang perlu bisa apa nih Miligramis ini kentalnya sama Cooks Feller kalau gua melihatnya yang The Blitz ada The Business ya kan nah pokoknya dia band-band OI gitu kan ini ya Johnny itu sekitar nilai Gomu kebumen Badimat Purwokerto bahkan sampai Tasik Malayang itu kan Purworo Jokuto Arjo Galut wah kasih sampai Jakarta udah pernah disinggalkan udah pernah dia tampil perform disitu bahkan konong ceritanya dulu di skena Gomu kalau mau pergi itu naik kereta bisa satu gerbong satu gerbong kru itu iya jadi dia punya basis masa yang kuat juga di sekitaran grassrootnya kuat iya gombong kebumen makanya kan jangan sombong men walaupun kita ada dimana pun itu sama aja rata gitu lah jadi kita apresiasi siapapun siapapun benar tapi untuk lebih abdolnya gitu barangkalinya kita dengerin lagi kita dengerin lagi ini apa nih yang ini judulnya skinhead akhir pekan tapi jangan lupa untuk like comment subscribe di channel kita biar ya biar berkembang dan lebih luas lagi untuk creation biar kita bisa nambah-nambah daerah lagi yang kita kunjungin nanti ini oke Johnny Miligram is back dengan judul lagu skinhead air pekan hoi hoi terima kasih 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 saya sempat หukar banyak dengan dia kenapa ini Johnny dia bilang panggilan kecil di Inggris aku bilang ingatkan yang mau britisnya dapat seapainya dia skinhead filosofi dia masing-masing dari mereka, itu memang kaum bekerja semua orang yang punya kegiatan lain selain bermusik dan di lagu ini juga gue mau lihat ada satu kemasan yang bagus ya tentang liriknya bicara lirik nih skinhead weekend akhir pekan karena kan kaum bekerja itu tau akhir pekan itu beda mumpul kamu telah teman bertenang-senang janjiannya pasti di hari weekend oh enggak di hari Sabtu aja oh ya gitu bud dokmar, bud dokmar, bespa, bretel itu fashionnya digambarkan di lirik, di klipnya juga udah tergambarkan semuanya gue bangga Joss ya kan yang sama mereka juga nyambung gitu adrenalinnya dapet dan mereka ini humble-humble semua humble ya, asik-asik ya tapi di formasi 2021 ganti berubah ya kan, Joni Vokal Joni Rianto tetap vokal Joni Rianto tetap vokal tetap pisahkan Tomenjeri itu Ipin Upin Luqman Mbak Erman Gitar Alif Gitar 2 dan Bayudram dia punya 4 karya ya dia ada beberapa single ya kayak Stainhead Akhir Pekan Joni Remember Me yang tadi gue iniin kita semua sama dan dia ini ada juga lagu yang untuk klub sepak bola mereka oh iya come on you holligan juga dia ya dia termasuk band Persak Persak itu persyarakatan sepak bola kebumen kebumen yang sekarang juga dia kemarin beberapa hari yang lalu kan lu masih ketemu dia lagi mau take vokal juga untuk single berikutnya wah dia ini ya pak dia yang produktif ya bener sih kalau band produktif itu takkan pernah padam jadi ini ajain ada aja karya-karyanya itu ya semakin lama semakin berkembang semakin bagus tanggal 23 kemarin dia ada di perform di acara total bising total bising satu ya gue total bising satu kebumen dia salah satu bintang tamu nah disitu gitarnya udah diganti lagi nih Joss gitarnya siapa gitarnya kenapa Tato Tato kemarin disini tuh ya dia salah satu bekas gitarnya bukan bekas ya masih suka gitar kapersek juga waduh asik ya Tato terus terus dia juga rencana mau ada bulan depan mau ada acara juga di Jawa Barat di Garut ya mudah-mudahan sih ya dengan masuknya si Tato menambah kuasa baru buat jadi musik ini jadi lebih berwarna hidup ya kan kita tahulah si Tato kalibernya seperti apa kan di Jakarta untuk datang kesana kan campur dengan orang-orang yang udah udah espat lah di di kombinasi itu jadinya kita tunggu nanti hasilnya mudah-mudahan ada nambah masukan warna baru dan langkah baru jadi ada lebih progress lagi musiknya Juni Milligram is back kita dengerin lagi nih Adios Adios Selamat menikmati 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 Selamat menikmati